Banyak orang yang menyangka bahwa gendam itu memakai sebuah media jin atau kodam Layaknya gini aja, kalau anda melihat sebuah pertunjukan sulap, anda belum tau rahasianya, belum tau tekniknya, belum tau bagaimana anda melakukan sulap itu, ilusi itu Itu biasanya banyak yang menganggap atau persepsi, punya pandangan bahwa wah itu pake jin itu, itu pake kodam itu Anda perlu ingat bahwa bagi anda yang muslim, Nabi Sulaiman telah berkata bahwa berikanlah aku kerajaan yang tidak ada sebelumku dan tidak ada setelahku Artinya apa? Artinya setelah zamannya Nabi Sulaiman itu sudah terputus, hal-hal seperti itu Tetapi apakah ada yang memakai jin? Ada, memang beberapa Tetapi sebagian besar, hampir 99% adalah melalui bantuan gimmick, gimmick itu kayak alat sulap lah seperti itu Atau trik-trik seperti itu ya Kenapa? Karena memang banyak orang yang membungkus hal-hal tersebut agar terlihat sakti Terlihat agar orang belajar gendam kepada dia lalu laris Padahal tidak demikian Kalau anda berpikirkan, kenapa harus memakai jin dari luar gitu loh Padahal dalam kitab suci, bagi anda yang muslim, anda tahu bahwa setiap manusia dilahirkan oleh tiga makhluk Yaitu rokit, atid, dan satu lagi adalah jin pendamping atau korin Ya, makanya Kenapa harus memanggil jin lain ketika anda punya jin sendiri tetapi tidak digunakan Logikanya sederhana Dan Nabi Sulaiman pun sudah berjanji kepada Allah SWT Bahwa tidak ada kerajaan setelahku Artinya tidak ada kemampuan yang sangat super dahsyat Kecuali nanti ada saatnya dajjal gitu ya Jadi banyak sekarang orang-orang yang mengatasnamakan Oh ini ada jinnya, ada kodamnya Hal itu menggunakan sebuah trik, sebuah ilusi saja Menggunakan namanya gimmick atau alat-alat sulap yang dibungkus dengan Supranatural, paranormal, mistik, dan gaib Ya, jadi semoga hal ini bisa memperluas Wacana anda, pandangan anda Bahwa sebenarnya gendam itu adalah sebuah ilmu yang sudah ada di dalam manusia Berupa ilmu kebatinan Ilmu spiritual yang memang sudah ada Dengan hanya mengolah asa, mengolah rasa Artinya apa? Kalau misalnya Dalam video sebelumnya saya sebutkan bahwa ketika kita memikirkan orang itu Dan orang itu datang mendadak Apakah itu bantuan jin? Oh tidak, itu adalah gelombang elektromagnetik Gelombang halus Begitu juga misalnya Seorang anak kontak batin dengan ibunya Atau saudara kembar kontak batin dengan kembarannya Nah seperti itu Jadi hal-hal ini adalah hal-hal yang bersifatnya halus Bersifatnya tidak terlihat Anda harus pahamin itu Yang tidak terlihat belum tentu memakai jin Tetapi kita harus yakini Kenapa? Karena ada hal-hal yang sulit dijelaskan Tetapi hal itu ada Semoga ini bisa membantu penjelasan anda Atau jawaban anda yang selama ini anda cari Pastikan anda ikuti pelatihan gendam bisnis Kita akan belajar bersama disitu Kita akan bongkar bersama Sehingga anda memahami esensi dari gendam itu